Pekan ini begitu ramai, gaduh, gempar, heboh, hingar-bingar dinamika politik begitu nyaring terdengar. Ada yang merasa menjadi korban, ada juga yang sudah yakin, sudah mantap dengan langkah yang ditempuh. Nah karena itulah pernyataan-pernyataan pada soundbites of the week atau pernyataan menarik pada pekan ini yang kami kumpulkan datangnya dari satu isu politik besar yang demikian riyuh diperbincangkan. Apalagi kalau bukan, pasangan baca pres dan baca wapres yang sudah secara resmi mendeklarasikan diri Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Nah pernyataan pertama ini datang dari pihak yang merasa dianati, yaitu Partai Demokrat. Pada Jumat kemarin, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar rapat darurat untuk membahas mengenai bergabungnya PKB ke Koalisi Perubahan dan Muhaimin Iskandar yang menjadi cawa pres dari Anies Baswedan. Nah katanya SBY, ini merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi mereka dan tidak pernah dibayangkan. Demokrat kena prank dari musang berbulu domba. Musang berbulu domba itu di depan bersikap baik, manis, lembut, penuh persahabatan. Tapi dibalik itu kalau kita lemah dan lengah, ini lengah ini, kita akan dicaplok dan dimakan sampai habis. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah sekarang saja, tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Makanya penting untuk menilik dalam-dalam, rekam jejak dan juga menilai. Gimana sih karakter seseorang sebelum nanti akhirnya kita menentukan siapa yang mau kita pilih sebagai pemimpin kita ke depannya pada saat Februari 2024 mendatang. Soalnya demokrat aja, tadi katanya Pak SBY kena prank. Apalagi yang kayak kita-kita ini, yang sama pasangan atau sama teman aja masih suka percaya kalau diboongin. Padahal kadang udah tau kan diboongin yang sebenarnya gimana, tia-tia. Nah salah satu upaya biar gimana sih kita gak kena prank. Kita itu harus mendengarkan pernyataan dari banyak pihak. Jadinya jangan dengerin dari satu pihak aja. Harus ada ruang klarifikasi dan juga bicara bagi pihak-pihak lainnya. Jadi nanti informasi dari berbagai pihak itu bisa kita dapatkan, jadi analisanya lebih utuh. Nah ini nih yang kedua, ruang klarifikasi. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, menyanggah tuduhan berhianat. Namun katanya tetap menghargai apapun itu keputusan dari Partai Demokrat. Apalagi yang saya harus katakan. Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak kan itu aja. Tapi saya hormati itu. Kalian lihat suasana saya, kalian ada saya menghindar dari kalian atau tidak. Ya udah, secara psikologis aja. Apalagi pada kawan-kawan koalisi. Nggak mungkin. Tetapi masalahnya mudah-mudahan kita nggak tahu. Apakah ini keputusan resmi? Apakah ini keputusan barangkali pribadi, terwakilin? Kita belum tahu. Tapi apapun itu, keputusan itu saya hormati. Komunikasi tetap harus bisa. Kalaupun nggak di dunia, di akhirat. Ikut ketawa juga saya. Tertawa menular soalnya. Ikut berbahagia juga. Kelihatan aura kebahagiaannya begitu terasa. Apalagi tadi sore saat deklarasi. Karena akhirnya Anies, Mbak Suedan punya pasangan. Dan lagi-lagi nih, Nasde menjadi partai yang pertama mendeklarasikan dulu. Pertama mendeklarasikan calon presiden. Saat ini pertama mendeklarasikan pasangan lengkap. Baca Pres dan Baca Wapres. Nah, saat pidato tadi, Capres Koalisi Perubahan untuk Indonesia, Anies Baswedan. Mengatakan begitu bersyukur dengan bergabungnya PKB. Karena sekarang kekuatannya bertambah. Dan menyatukan kekuatan nasionalis dan juga religius. Nah, tadi Baca Wapresnya yang saat ini sudah resmi, Cak Imin. Juga sempat cerita. Pas Pak Surya Palo mengajak Cak Imin untuk berpasangan dengan Anies Baswedan. Katanya sih, membuat keputusannya itu tiba-tiba. Dan saat itu juga jadi mendadak gitu kesannya. Kamu jangan muslihat-muslihatan dan saya tidak akan muslihat-muslihatan teman kamu. Sebagai senior pada junior tentu saya sangat bahagia. Tetapi yang agak menyulitkan adalah, saya diminta jawaban detik itu juga. Saya, buatin saya beda dong. Bang Surya paling senior di Nasden. Di saya masih ada senior, seniornya senior, seniornya senior. Tapi Bang Surya bilang, kalau kamu gak mau salaman, berarti selamanya kita tidak akan ketemu lagi. Tapi kalau kamu oke, saya yakin, Cak Imin. Insya Allah menang dan Indonesia akan lebih baik. Ya kalau sudah begitu, ya salaman Indonesia yang lebih baik. Gus Imin ini adalah seorang atau seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja, bergerak dalam organisasi. Seperti sampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung. Yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah, nular gak nih aura kebahagiaannya walaupun hanya lewat layar kaca. Karena benar-benar terpancar nyata gitu, membuncah. Apalagi kalau berani kan, jadi apapun pasti dijalani. Nah tadi idenya bagus, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Karena yang penting tuh sebenarnya sudah menyatakan maaf, sudah minta maaf. Karena kalau dimaafkan atau enggak itu sebenarnya urusan lain. Karena itu urusan pribadi pihak yang dimintai minta maaf.